Untuk memberikan keringanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat dalam membayar tunggakan iuran di masa pandemi COVID-19 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memberikan program relaksasi tunggakan iuran agar kepesertaannya tetap aktif Adanya program relaksasi agar kepesertaan tetap aktif disampaikan oleh Sukarsi Selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Sampit Kota Waringin Timur Sukarsi menjelaskan di masa pandemi COVID-19 ini tunggakan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat mengalami peningkatan Program ini berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat segmen peserta pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja, serta pekerja penerima upah badan usaha Program relaksasi tunggakan iuran diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 6 bulan Dan peserta yang status kepesertaannya tidak aktif karena adanya tunggakan iuran bisa diaktifkan kembali Untuk mengaktifkan peserta cukup membayar 6 bulan tunggakan ditambah iuran 1 bulan Kemudian sisa tunggakan dibayar melalui program cicilan yang dilakukan sepanjang tahun 2021 Ketika peserta itu dia kurang dari 6 bulan dia tidak berhak atas program ini Tapi ini upaya dari pemerintah untuk butuh empati pada masa pandemi yang seperti saat ini Dengan cara mekanisme relaksasi tunggakan iuran ini Jadi agar program ini bisa dimanfaatkan oleh peserta 2 segmen tadi PPUBU dan PBPU Karena ini kesempatannya dibuka untuk pendaftarannya sepanjang tahun 2020 Kemudian iuran dibayarkan di tahun 2020 Kemudian nanti untuk cicilannya itu bisa dibayarkan selama tahun 2021 Diharapkan program relaksasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peserta yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 6 bulan Sehingga kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat tetap aktif Dan peserta dapat menikmati layanan kesehatan yang dibiayai oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Untuk mendapat layanan ini, peserta yang dimaksud bisa mendaftarkannya ke kantor BPJS Kesehatan Setempat atau melalui aplikasi tersedia Program ini hanya bisa diakses hingga Desember 2020 Masud Badarudin dan Ririn Binti Melaporkan dari Kota Waringin Timur Terima kasih telah menonton!